Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Kita beralih ke perkembangan kasus malpraktik kecantikan. Polisi menangkap pemasok cairan suntik ilegal untuk perempuan di kediaman di Batam, Kepulauan Riau. Laku berinisial ML ditangkap di kediaman pribadinya yang sekaligus digunakan sebagai tempat penyimpanan ratusan botol cairan silikon. Polisi menyita 240 botol cairan silikon industri tanpa merek dan izin edar. Diduga cairan yang sama digunakan pelaku penyuntikan ilegal yang telah ditangkap polisi di Tanggerang Selatan pada hari Senin. Dari hasil pemeriksaan saudara, pelaku SRT sudah melakukan 15 kali penyuntikan ilegal dan untuk meyakinkan para korban pelaku menggunakan sertifikat penyuntikan yang didapatnya dari pelatihan ilegal hanya dengan satu kali praktik percobaan. Polisi akan membuka posko pengaduan untuk warga yang merasa menjadi korban dalam kasus penyuntikan silikon ilegal untuk kecantikan ini. yang saat ini sedang 98 botol berhasil kita makan. 298 botol itu berhasil sekitar 298 liter. Dan setelah kita lakukan pengecekan bahwa cairan filler ini adalah cairan silikon industri. Perempuan ini tak berkutik saat kediamannya disambangi unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Ia pun tak menyangkal sangkaan polisi soal praktik perawatan kecantikan ilegal. Iya, pelaku adalah lulusan sarjana pertanian, bukan seorang dokter. apalagi ahli dalam bidang bedah. Setelah memenjalankan praktik ilegal satu tahun terakhir, ia memasang tarif 3 sampai 5 juta rupiah untuk satu kali suntik. Mirisnya, ilmu perawatan didapat pelaku dari hasil coba-coba. Peralaman pribadi, kemudian saya juga sempat kursus. Kursus bagaimana cara menuntutkannya sebuah yang satu yang dilanya dokter ya. Dan saya punya sertifikat lah gitu. Kalau saya sedang kursus. Praktik legal ini terungkap saat dua perempuan melapor ke polisi karena merasa menjadi korban kegagalan praktik perawatan kecantikan yang dijalankan pelaku. Keduanya tertarik melakukan suntik payudara karena iming-iming harga terjangkau. Namun setelah disuntikan cairan, korban justru mengalami infeksi. Dari sudut pandang medis, cairan silikon industri yang disuntikan ke dalam tubuh akan sangat berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kematian bagi para korbannya jika tidak segera ditangani secara medis. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapores Metro Jakarta Barat Dan untuk memudahkan proses hukum, polisi meminta warga yang mengalami kerugian akibat praktik kecantikan ilegal untuk segera melapor.